Hebo, selama 6 tahun Hmm, biar saya bicara Hebo, selama 6 tahun Fotonya dipasang pada bungkus rokok Akhirnya dadang datang untuk meminta royalti Yakin dan pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan gambar satu ini Sebelumnya kita pernah membahas gambar pada kemasan rokok Namun yang kita bahas adalah pria ini yang ada pada gambar tersebut Silahkan anda tonton episode sebelumnya Yang katanya foto tersebut diambil dari Thailand Lantas bagaimana dengan foto yang satu ini Seorang pria yang sedang merokok sambil menggendong bayi Tidak ada yang tahu sampai akhirnya seorang pria bernama Dadang Mulia berusia 42 tahun Melapor dan mengatakan bahwa gambar tersebut adalah dirinya 6 tahun yang lalu Oke, mari kita simak videonya Dadang tercatat sebagai warga desa Pancalang Kecematan Pancalang, Kabupaten Kuningan Ayah 4 anak ini mengaku kaget Saat pertama kali melihat fotonya yang tengah merokok sembari menggendong anak itu Tiba-tiba muncul di kemasan rokok pada tahun 2012 silam Dadang merasa yakin bahwa foto yang terpasang di kemasan rokok itu Merupakan foto dirinya saat menggendong anak keduanya Yaitu Rizky Indrawan Saat itu saya sedang menggendong anak saya sambil merokok Kata Dadang dengan lapang sambil sandar di dinding di rumahnya di desa Pancalang pada waktu siang Pak Dadang pun menceritakan kronologinya secara jelas Jadi pada waktu itu Biar gue yang cerita Google Jadi pada waktu itu Pak Dadang sedang menonton bola Sore itu dia menggendong anaknya Karena melihat orang main bola rasanya jadi pengen ngerokok Ya jadi akhirnya dia terpaksa merokok sambil menggendong bayinya Dia tahu itu tidak sehat Tapi lebih tidak sehat mana kalau bayi saya saya simpan di lapangan Nah saat lagi asik-asiknya ngerokok Tiba-tiba ada mobil berhenti di dekatnya Awalnya dia kira mungkin itu hanya penculik anak yang sedang istirahat Tapi tiba-tiba orangnya keluar membawa kamera dan memotret Pak Dadang Dia pun menceritakan hal ini ke bayinya Namun sang bayi tidak berkomentar Dia pun menceritakan kejadian ini ke istrinya Istrinya menanggapinya dengan santai Tidak perlu dipikir Mungkin dia tidak sengaja memotret Sebulan kemudian dia membeli rokok dan kaget Karena fotonya terpasang di sana Dia pun kembali menceritakan hal ini ke istrinya Namun sang istri tidak berkomentar Dia pun menceritakan gambar ini ke bayinya Bayinya menanggapinya dengan santai Tidak perlu dipikir Mungkin mesin cetaknya tidak sengaja mencetak foto bapak Akhirnya Pak Dadang pun mendiamkan dan tidak berkomentar Sekian lama Pak Dadang tidak berkutik dan tidak berkotek Gambar itu pun tetap ada di sana tanpa ada masalah Pak Dadang sebenarnya hanyalah pekerja serabutan yang kadang mendapatkan penghasilan 70 ribu rupiah per hari Dan kadang Pak Dadang tidak dapat uang karena tidak datang untuk bekerja serabutan Dan di rumah kadang tidak makan karena tidak ada makanan Sambil merokok dia pun kepikiran foto ini Setidaknya ya dia bisa mendapatkan royalti dari foto yang telah terpasang dan dicetak selama bertahun-tahun pada kemasan rokok tersebut Dia pun mencoba melapor ke Pak RT Pak RT malah merujuk ke Pak RW Pak RW suruh rujuk lagi ke NPSK Alias Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Kuningan Dadang pun mempertanyakan tentang penggunaan fotonya yang tanpa izin itu ke BPSK Serta meminta royalti Namun BPSK Kuningan menyarankan Dadang untuk membuat laporan ke pihak kepolisian Lantaran kasus Dadang tersebut bukan termasuk sengketa konsumen Dia pun melapor ke Polres Pak Dadang disuruh menandatangani surat kuasa macam-macam itu Namun lama kelamaan dia pun berubah pikiran dan mencabut surat kuasa tersebut Dadang mengatakan bahwa alasannya mencabut kembali surat kuasa itu karena tidak ingin memperpanjang masalah ini Apalagi kalau sampai berurusan dengan Pak Polisi Kalau Bu Polisi sih ya nggak apa-apa Sebenarnya Dadang hanya meminta kejelasan dan perhatian dari pemerintah dan produsen rokok Apalagi kan fotonya dipasang di situ tanpa ada izin terlebih dahulu Setidaknya pemerintah bisalah membantu meringankan beban hidup beliau Tunggu dulu Namun pemirsa penelusuran terbaru malah mengatakan hal yang berbeda Ada situs bernama tobacolabels.ca Pada situs tersebut terdapat berbagai imbauan bahaya merokok yang dimuat dalam bungkus rokok dalam berbagai negara Termasuk Thailand Thailand pertama kali menerapkan peringatan kesehatan bergambar ini pada Maret 2005 Mereka memasang 6 gambar berbeda yang dipasang pada bungkus rokok Satu diantaranya adalah gambar pria menggendong anak yang kini diklaim oleh Dadang Uniknya sebab gambar tersebut sudah beredar di Thailand pada tahun 2005 Sedangkan Dadang mengakui bahwa itu dipotret tahun 2012 Atau jangan-jangan mobil itu penjelajah Waktu lagi Bahkan gambar tersebut juga memiliki hak cipta tertulis berbunyi Gambar-gambar yang terdapat dalam galeri ini tunduk pada Undang-Undang Hak Cipta Thailand Setiap duplikasi, reproduksi 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 atau penggunaan tanpa persetujuan tertulis dari pihak tersebut dilarang Dan foto ini bukanlah Dadang Negara-negara harus dihubungi secara individu untuk penggunaan gambar Terima kasih Kalau memang pada foto itu bukanlah Dadang Lantas siapa sebenarnya pria yang ada dalam bungkus rokok itu? Apakah memang dia Dadang time travel? Atau pria yang berbeda? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah Tapi jangan ada yang ngaku-ngaku Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk klik like Dan bagikan video ini ke seluruh alam Dan jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan secara gratis Sampai jumpa pada video mendatang Dan Dadang Dadah hoi Oh iya, Dadah Thank you